Dari hasil pengembangan, interogasi, Polres Tanjap Tim berhasil mengembalikan lima unit motor nih ke pemiliknya. Hasil dari curian atas pelaku H. Nah, bagaimana informasinya? Kita tengok di pantauan. Bang Jek. Meneruskan hasil penyelidikan dan berdasarkan laporan dari korban pencurian motor, Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan tersangka berinisial H yang telah mencuri lima kendaraan sepeda motor. Pelaku berinisial H menjalankan aksinya dengan tersendiri. Sasaran aksi kejahatan pelaku dijalankan pada motor yang sedang terparkir di halaman rumah. Pelaku mencuri sepeda motor di tempat yang berbeda, yakni dua unit kendaraan dicuri, antara lain di Kecamatan Rantau Rasau, dan tiga unit di Kecamatan Dendang. Kapolres Tanjung Jabung Timur mengatakan, bahwa kendaraan yang diserahkan ini adalah hasil dari proses penyelidikan Satres Krim Polres Tanjung Jabung Timur, yang mana salah satu korban melaporkan telah kehilangan kendaraan kepada polisi. Kemudian dari hasil penyelidikan, lima kendaraan berhasil ditemukan proses penyelidikan dan interogasi kepada tersangka H. Mengembalikan motor warga masyarakat yang diculik, inisialnya pelakunya adalah H, sekarang sudah ditahan di Polres. Kasus ini semuanya kasus tahun 2022, dari Januari sampai saat ini. Hari ini ada lima motor yang kami kembalikan kepada pemilik-pemiliknya. Hari ini kami antar tiga, kemudian duanya lagi kami antar di Rantau Rasau. Semuanya pelakunya atas nambahan. Ini dicuri semua pada tahun 2022, tahun ini juga. Penyerahan sepeda motor ini atas dasar bukti kemimilikan berupa BPKB, STNK, dan KTP pemilik yang disesuaikan dengan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Wahyu Mubarok, Jek TV, melaporkan. Jek TV, melaporkan.